Halo what's up gengs, hari ini kita akan membandingkan kedua smartphone yang menurut saya kedua smartphone ini mempunyai dimensi yang sama, sama-sama compact dan mempunyai price to performance yang mirip-mirip dan di video kali ini kita bakal ngomongin mana yang terbaik di antara keduanya langsung saja iPhone 7, apps again Xperia XZ1, let's begin kita mulai dengan waktu perilisannya dulu, jadi kedua device ini sebenarnya umurnya tidak terlalu jauh jaraknya ya gapnya sekitar 1 tahun, dimana iPhone 7 itu dirilis pada tahun 2016, tepatnya di bulan September sedangkan Xperia XZ1 ini dirilis pada Agustus tahun 2017 jadi dari umurnya ini kelihatan bahwa Xperia XZ1 ini ternyata lebih mudah dibandingkan iPhone 7 apakah ini membuat Xperia XZ1 menang? tunggu dulu ternyata iPhone 7 ini untuk update softwarenya itu lebih unggul dibandingkan dengan Xperia XZ1 buktinya adalah iPhone 7 ini masih terupdate softwarenya sampai iOS 13 dan nanti diprediksi akan terupdate sampai iOS 14 sedangkan Xperia XZ1 ini update-nya sudah stop di Android 9 dimana walaupun jarak kedua HP ini 1 tahun dan lebih tua iPhone ternyata software update-nya ini masih terjamin di iPhone 7 which is untuk update softwarenya iPhone menang 1-0 untuk yang kedua adalah aftersell-nya kenapa saya membahas aftersell-nya? karena bagi sebagian orang aftersell itu juga penting dimana jika kalian ingin menjual HP-nya lagi maka untuk harga jualnya lebih tinggi jadi menurut analisa saya dimana Xperia XZ1 ini pada saat rilis itu sekitar $700 atau sekitar $9,3 juta sedangkan di iPhone 7 itu kalau kita rupiahkan sekitar $10,3 juta jika kalian melihat di Tokopedia, iPhone 7 ini di best modelnya atau model yang paling murah itu sekitar $2,9 sampai $3,4 juta dibanding dengan Xperia XZ1 dimana sekarang kalian bisa membeli Xperia XZ1 ini hanya sekitar $1,6 juta untuk aftersell saya juga mengacungi jempol untuk iPhone oke yang ketiga adalah urusan biometrik atau sistem security dimana kedua smartphone ini sama-sama memiliki fingerprint sensor namun pelatakan kedua smartphone ini berbeda dimana iPhone 7 ini memiliki sensor fingerprint di bagian depan yang mana ini adalah salah satu implementasi fingerprint terbaik yang pernah ada di iPhone series karena fingerprint ini jelas bakal lebih awet menurut saya karena ini bukan physical fingerprint seperti yang ada di iPhone series sebelumnya ini adalah taptic feedback yang memiliki sensasi yang sama versus dengan physical button sedangkan di Xperia XZ1 ini menempatkan fingerprint di bagian samping yang bergabung dengan tombol power on off dan keduanya mempunyai kecepatan yang relatif sama dan akurat tetapi kembali lagi bahwa penempatan fingerprint iPhone 7 ini bisa lebih mudah kita akses kalau kalian meletakkan HP di permukaan yang datar tapi ini kembali lagi pada preferensi kalian lebih prefer di depan atau di samping kanan jadi ini bukan poin yang menurut saya penting untuk dimenangkan antara kedua smartphone ini alright yang keempat adalah design ini adalah salah satu yang mungkin krusial bagi sebagian orang kenapa? karena kedua HP ini memiliki bahasa desain yang berbeda dimana Xperia XZ1 ini lebih boxy atau cenderung menurut saya adalah business looks dibandingkan dengan iPhone 7 yang lebih compact tetapi ujung-ujungnya itu membulat atau menurut saya ini adalah relaxed look untuk desainnya ini preferensi kalian saja tetapi jika kita melihat ke layarnya kita melihat bahwa Xperia XZ1 ini lebih unggul dibandingkan dengan iPhone 7 karena walaupun sama-sama mendukung Full HD tetapi kerapatan layar Xperia XZ1 ini mendukung 424 pixel density sedangkan iPhone 7 ini hanya sekitar 320 pixel density dimana untuk urusan multi media kalian bakal immerse dengan kualitas layar di Xperia XZ1 dibandingkan dengan iPhone 7 yang kelima adalah performance ini adalah hal yang krusial jika kalian membeli atau memutuskan untuk membeli sebuah smartphone ya di uji performance ini saya menggunakan dua skenario dimana skenario pertama adalah untuk multitasking harian dan skenario kedua adalah untuk bermain game dan kita uji dulu di skenario pertama iPhone 7 menggunakan A10 Fusion dengan fabrikasi 16nm dan sedangkan Xperia XZ1 ini menggunakan Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10nm dan untuk urusan multitasking harian kedua smartphone ini tidak menemui kendala sama sekali masih snappy, responsif keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama bahkan menurut saya hampir tidak bisa membedakan kemampuan multitasking antara keduanya dan skenario kedua lain ceritanya jika kita bawa ke pengalaman bermain game untuk bermain game saya mencoba untuk memainkan Call of Duty Mobile ternyata Xperia XZ1 ini mampu digeber sampai smooth extreme dimana HP yang bisa diset sampai extreme itu bisa memberikan pengalaman bermain game sampai 60fps sedangkan di iPhone 7 kalian hanya bisa mentok di very high saja dan tidak disitu saja ternyata untuk suhu yang dihasilkan Xperia XZ1 mampu menghandle lebih baik dibandingkan dengan iPhone 7 ini dibuktikan dengan suhu yang dihasilkan Xperia XZ1 ini lebih stabil dan tidak overheat seperti iPhone 7 yang menurut saya bagian belakang HP jika digeber untuk resolusi grafik tertinggi kayaknya kewalahan banget di iPhone 7 ini jadi untuk overall performance saya lebih cenderung ke Xperia XZ1 yang selanjutnya adalah baterai ini juga menarik untuk dibahas karena saya menemukan fakta yang menarik di kedua HP ini dimana iPhone 7 ini dibekali dengan 1960 mAh sedangkan di Xperia XZ1 ini 2700 mAh dari number saja Xperia XZ1 ini mengungguli lumayan jauh jaraknya tetapi apakah ini membuat Xperia XZ1 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan iPhone 7? ternyata setelah saya G, ternyata real testnya ternyata screen on time yang dihasilkan dua device ini tidak cukup jauh loh jaraknya setengah jam sampai satu jam ya screen on time Xperia XZ1 ini bisa sampai 4 sampai 5 jam sehingga di iPhone 7 ini sekitaran 3 sampai 4 jam namun di keadaan idle, iPhone ini surprisingly lebih baik dibandingkan dengan Xperia XZ1 tapi jika skenario nya sama saya lebih prefer ke Xperia XZ1 yang terakhir adalah kamera setiap kedua kamera dari kedua smartphone ini memang mempunyai modul yang sama yaitu sama-sama single dimana kamera kedua smartphone ini mempunyai karakteristik yang berbeda dimana iPhone 7 itu lebih ke warm sedangkan di Xperia XZ1 ini lebih ke cool dengan tingkat akurasi warna yang baik dan tingkat saturasi warna yang tidak berlebihan juga namun untuk ketajaman kamera saya lebih memilih di Xperia XZ1 karena mampu memberikan detail di gambar-gambar berikut dan mostly hampir semua foto yang saya ambil di Xperia XZ1 ini menurut saya lebih superior satu tingkat dibandingkan dengan iPhone 7 ya selanjutnya adalah video nah ini adalah hal yang menarik juga untuk dibandingkan jadi kedua smartphone ini memiliki kemampuan videografi yang sama sebenarnya bisa mengetuk sampai 4K 30fps tetapi stabilisasi kedua smartphone ini ternyata bisa dimaksimalkan di Xperia XZ1 ada yang namanya steady shot di Xperia XZ1 untuk resolusi 1080 saya lebih cenderung di Xperia XZ1 untuk steady shotnya tetapi untuk Instagram nah ini Xperia XZ1 ini kalah jauh dengan iPhone 7 dimana di Xperia XZ1 ini lebih patah-patah dikit dibandingkan Instagram story yang ada di iPhone 7 oke kita sampai kesimpulannya dari semua pengujian yang saya lakukan saya lebih cenderung ke Xperia XZ1 karena 3 faktor tadi yaitu performance gaming yang lebih bisa diandalkan kamera yang cukup mumpuni dan baterai yang lebih awet namun untuk update software kalian harus mengorbankan update software yang hanya berhenti di Android Pie terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui informasi soal teknologi dan gadget dan sampai ketemu di video selanjutnya have a nice day eh guys udah hilang belum wuih wuih oh yaudah bye bye